Hai aku Adis Aku Vira Aku Mela Gue Sandro Suka olahraga gak sih? Engga Jarang sih Karena ke olahraga capek, keringetan Pokoknya kalo olahraganya ngekeringetan banget suka sih Kapan sih waktu yang terbaik untuk olahraga? Pagi Jam 7 pagi Jam setengah 6 Karena biasanya baru bangun terus udaranya masih enak gitu Gatau kenapa fresh aja sih Walaupun bangunnya jadi earlier gitu Kalo gak either pagi banget sore sekalian Kalo sore jam 5 Kalo gak sebaiknya tuh sarapan dulu atau sarapan setelah olahraga? Mending setelah olahraga Makan dulu pasti Olahraga dulu Olahraga dengan perut kosong Biasanya 2 jam setelah jogging baru makan Jadi waktu yang tepat untuk olahraga pagi itu jam 6 sampe jam 9 pagi Oh itu bener Bener Soalnya Padar hormon sebentuk masa olahraga pagi hari itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada waktu lainnya Kalo mau makan sebaiknya setelah 15 atau 30 menit seolah Gua kelamaan dong berat Hahaha Terima kasih Terima kasih Banyak weekend biasanya sore Sukanya aku sore Kayak jam 3 jam 4 gitu Malem jam 7 Siang Jam 12 Pasti sering fail Iya Kalo aku juga mau potong rambut pasti bawel Liatin gitu Liatin kalo misalnya dia kayak kependekan pasti kayak stop gitu Misalnya rambutnya kan tadi kayak segini Terus udah mulai panjang Terus pengen potong rambut lagi kan Jadi ke salon yang apa aja yang betulnya cuma ngerapiin dong Tapi jadinya zonk Awalnya gara-gara salah potong rambut Jadi sekalian aja fiksi Jadi mau tau gak tip biar gak fail? Emang ada? Untuk potong rambut itu sebaiknya jam 8 sampai jam 9 pagi Tingkat stress yang dimiliki para hairdresser itu jauh lebih rendah saat panjang Dia soto ya Dari tadi di tackle semua loh omongan-omongan gue Suka kopi gak? Suka.. suka kopi Gue kalo kopi sukanya yang pake susu Kalo misalnya kopi yang hitam gitu doang gue gak suka Seberapa sering sih minum kopi? Sehari 5 kali kali ya Ngopi di pagi ya pasti Di siang juga at least 2 Biasanya kalo ngopi jam berapa? Sore Kalo gak pagi jam 9 sampai jam 10 Atau habis makan siang Sengah 2 sampai jam 3 Ya tadi pagi sama siang sih Siang habis makan siang Waktu yang tepat untuk minum kopi itu ada 2 waktu Yaitu jam jam 10 sampai jam 12 siang Dan Sengah 2 sampai jam 5 sore Bener kan gue? Karena efek kafein pada kopi itu Bakal terasa lebih efektif untuk meningkatkan energi pada tubuh Soalnya pada kedua ku tersebut Kadar hormon kortisol sedang berhasil Punya instagram dong Punya Story atau fit? Story banget Kayak tiap hari pasti upload story Sedang kalo fit tuh dipilih Fit jarang Lebih sering story Tapi juga gak Yang tiap hari pasti ada update gitu Kira-kira waktu yang tepat untuk update fit tuh kapan sih? Kalo belasakan pengalaman aku sendiri sih Yang performancenya paling bagus itu Dari jam 5 sampai jam 7an malem Jam jam abis makan siang Atau jam makan siang Atau jam jam males Kayak jam jam 3 jam 4 4 sampai 6 sore Jadi menurut kamu tuh hari apa sih yang pas buat update fit? Sebenernya sih hari apa aja ya? Weekend Satu deh Pergi Pergi bersore kan Lagi di jalan gitu Biasanya orang bosan Macet Liat fit Semua hari itu baik Gantung fotonya Waktu yang tepat untuk mengunggah foto ke instagram itu Sebenernya jam 5 sore Soalnya Banyak orang yang bakal buka instagram Untuk menghilangkan petak dari berbagai macam aktivitas Dan pekerjaan mereka Hari terbaik untuk mengunggah foto ke instagram itu hari ragu Soalnya Menurut penelitian Nomorlah like dan comment yang dilakukan oleh pengguna instagram itu terbukti sangat banyak Lain kali ikuti kata hati Awalnya bilang rabu Jadi Sabtu Hahaha Menurut kamu nih kalo misalnya Prince Stormy 3 kira-kira tuh enaknya jam berapa sih? Pagi Jam 9 jam 10 gitu Setengah 10 jam 10 gitu Pagi around 10 atau 11 atau jam 3 kalo sore 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 Menurut penelitian Brandtorming itu efektif dilakukan ketika otak kita sedang dalam keadaan lelah Justru saat otak kita dalam keadaan sujar Kita cenderung berpikir secara lelah Biasanya jam 5 gue udah ngantuk Udah mau pulang Justru Pulang terus gitu Dari facts tadi tentang waktu apa yang paling baik untuk apa Itu menurut aku yang paling Gak relevan buat aku itu yang Brainstorming Karena Kalo aku sendiri ya Jam 5 sampe jam 6 Disuruh brainstorming tuh malah jadi bete gak sih? Karena mau pulang Terus Kalo dipaksain brainstorming takutnya malah Kayak yang penting yang ada aja deh Jadi kita gak give our best Untuk ngasih apa yang sebenernya kita pikirin Tapi malah jadi kayak Yaudah lah yang cepet aja Yaudah kalo misalnya ada orang ngomong Yaudah yain aja biar cepet pulang gitu Kalo menurut aku kayak gitu Olahraga sih Karena the point is kalo misalkan kita makan dulu Kita akan ngebakar kan? Dengan workout gitu Dengan apapun olahraga lah yang kita lakuin Kalo misalkan belum makan kosong Pasti mual Karena itu yang kurasain sebelumnya Dari facts yang tadi udah dikasih tau Sama tim beauty journal itu Yang paling mau aku lakuin Yang kayak Tadinya aku gak tau nih Terus sekarang aku tau Itu yang instagram Hari Rabu jam 5 sore Mau coba Apakah betul Like yang aku dapatkan Dari post aku itu Apakah lebih baik Dari hari-hari lainnya Atau engga Ngopi jadi 3 kali sehari aja kali ya Jangan kebanyakan Jangan 5 kali ya Potong rambut Itu kayak tips banget sih Jadi kalo potong rambut Lebih baik pas pagi hari Karena hair stylistnya Lebih konsentrasi Dia daripada sore Kalo engga Berarti bohong Jangan terus kayak Thank you for watching this video See you on our next video Bye bye